Kita ke informasi lain pemirsa, Balita satu tahun asal kota Solo, Jawa Tengah berhasil sembuh dari COVID-19. Balita tersebut dinyatakan sembuh setelah melalui uji swab sebanyak dua kali dan dinyatakan negatif. Nah kebulangan Balita tersebut diantar langsung oleh Balikota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Balita asal Joyotakan, Solo, Jawa Tengah berusia satu tahun berhasil sembuh dari COVID-19. Kesembuhan Balita laki-laki bernama Aska Rizki Ramadhan ini pun disambut baik oleh pemerintah kota Solo. Wali kota Solo, FX Hadi Rudiatmo bahkan mengantarkan kepulangan Balita ini ke rumahnya dari RSUD Bungkarno, Solo. Aska termasuk orang tanpa gejala atau OTG. Ia menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Bungkarno, Solo selama tiga minggu. Setelah terpapar virus dari seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terpapar COVID-19. Pemerintah kota Surakarta, terutama rumah sakit Bungkarno, ya bersyukur bisa menyelesaikan tugasnya merawat dengan baik. Karena anak usia satu tahun, ini kan sangat-sangat rentan sekali. Untuk itu saya memperingatkan kepada warga masyarakat seluruhnya. Hingga Senin sore, pasien positif COVID-19 di kota Solo yakni sebanyak 37 orang. 23 orang di antaranya sembuh, 10 orang tengah menjalani perawatan, dan 4 orang meninggal dunia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septyan Toro, AY News melaporkan. Jawa Tengah, Septyan Toro, AY News melaporkan. Jawa Tengah, Septyan Toro, AY News melaporkan.